Jepang Manda, jenis informasi Pembangi Manda Salawat dan salam tentu kita tidak pernah lupa untuk selantiasa Persembahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW Kepada seluruh keluarga dan sahabatnya Yang telah mencetuskan gagasan dan pencerahan Sehingga malam hari ini kita tetap eksis Dan insya Allah konsisten dengan apa yang menjadi tuntunan Rasulullah Muhammad SAW Kenapa forum hari ini atau dialog hari ini kita Kami berinisiatif untuk melaksanakan di Pulau Wali Karena pertama secara teritorial Pulau Wali Mandar ini adalah kabupaten terbesar Dari sisi jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Barat Dengan jumlah penduduk 500 ribu lebih Tentu dengan jumlah kecamatan sebanyak 16 kecamatan Jumlah desa 144 dan 23 kelurahan Ini adalah sebuah kabupaten yang menurut saya Dalam sejarahnya pun juga jauh lebih maju dibandingkan kabupaten Kabupaten lain Karena itu kita berharap dari Pulau Wali Mandar ini Ini akan muncul gagasan yang bisa menjadi referensi Bagi pemerintah para pemangku kebijakan Agar tata kelola desa kita ini ke depan makin baik Makin modern Sehingga apa yang kita angkat hari ini Tema yang kita angkat malam hari ini Desa maju Negara Kuat Ini bukanlah slogan semata Bukanlah retorika semata Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Salatu wassalamu ala asrafil mbmur syalim Wa ala alihi wa sabi ajma'in amma ba'ar Saya pak wakil saya agak menarik gini Desa maju negara kuat Ini luar biasa tema yang menurut saya Kita harus ikut andil dalam Atau ikut berkontribusi dalam memajukan desa ini Luruh belanja termasuk belanja fisik yang ada di desa Regulasinya mengatur bahwa itu dilaksanakan dalam pola padat karya tunai Padat karya tunai ini diharapkan rakyat ikut andil Setiap program desa 30-50 orang akan ikut andil merasakan padat karya tunai itu Tetapi fakta yang kita dapati Mudah-mudahan tidak di polman ini dan di sulbar Ada desa yang kegiatan fisiknya 100% Di pihak ketigakan oleh kepala desa Mana mungkin rakyat mendapatkan apa-apa dari dana desa Beberapa simpulan kami dapatkan dari proses dialog-dialog ini Salah satunya adalah Desa sampai hari ini Belum memiliki Sumber data yang akurat Data potensi desa Data masalah desa Sama sekali desa belum memiliki secara objektif Problem terbesar kita disana Hampir seluruh diskusi yang kita lakukan kepada teman-teman ke pradesa Ke pradesa memilihkan itu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Acara kita malam ini menurut saya itu adalah acara yang luar biasa Apresiasi yang luar biasa Bagi sahabat saya Pak Rahim Semoga malam ini adalah Momen luar biasa untuk memasukkan Ide-ide gagasan Apa yang mesti kita lakukan di Pulewali Mantar Malam ini bukan kita untuk berdebat-debatan Seperti pada saat kita demo Tapi saya berharap malam ini Beri kami Bantu kami Apa yang mesti kita lakukan di Pulewali Mantar Bicara soal data Kami di DPRD Pulewali Mantar Dalam dua minggu terakhir kemarin Sudah bertanya terus Bagaimana sebenarnya data yang ada di Pulewali Mantar Hari ini mari kita diskusikan Mari kita bangun Bagaimana kita membangun Pulewali Mantar ini Bagaimana memulai dengan data Ini adalah fakta yang saya sampaikan di gedung DPRD Pulewali Mantar Sampai-sampai teman-teman Komisi A4 meminta untuk dibuatkan pansus Pansus data kemiskinan Yang sampai hari ini kita belum Terima Karena nanti kita menunggu juga progresnya Karena ini lagi turun Saya kira itu pengantar saya Saya kira itu adalah pengantar Yang pasti malam ini Desa maju Ya Negara kuat Kita yakin itu bisa terujud Dimulai dari desa kita Dengan pemuda yang bangkit Pemuda yang maju Kita semua bisa berdaya Mari kita kembali ke desa Mari kita kembali ke desa Iya Hingga ini percaya desa tak? Muatannya yang mau percaya desa Ini yang mau percaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!